Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Kali ini kebagian Jatah buat nyari tempat untuk Kopdar guys Kopdar X-Men X-Mandiri guys Nah ini aku lagi coba cari di daerah dekat lapangan yang banyak lapangan futsalnya tuh namanya Warlaman aku mau coba tanya-tanya dulu gimana disini ada tempat buat privat meeting gitu nggak oke guys, ikutin ya video ini sampai tuntas nah sebelum itu jangan lupa pencet tombol subscribe dan tanda loncengnya yo ini adalah tempat privat meeting di cafe warlaman warlaman tempatnya bagus kapasitas 25 orang sampai 30 orang oke guys barusan udah ngobrol sama kasirnya di warlaman bandung tempat kita nggak perlu bayar cuman kita harus pesen order makanan nah makanannya macam-macam tadi ada yang Rp50.000 kalau yang paket Rp25.000 kalau yang cemilanya ada yang mulai dari Rp20.000 untuk waktu kita pemakaian maksimal 2 jam jadi 2 jam kita bebas dari biaya 2 jam gratis cuma kalau lebih dari 2 jam kita kena cas Rp50.000 per jam kalau rencananya tadinya itu 6 jam acaranya 6 jam berarti kita perlu nambah biaya sekitaran Rp200.000 lagi kalau sampai 6 jam disini nggak menyediakan proyektor jadi proyektor kita harus bawa sendiri biaya lagi guys nggak ada proyektor teman-teman sementara ini dulu informasinya kita coba cari lagi di tempat yang lain cafe-cafe yang lain yang bisa acaranya 6 jam biayanya nggak terlalu tinggi secara yang terbaik dan yang terbaik untuk pertemuan Kopdar pertama ini Bandung Raya oke kita lanjutin lagi huntingnya sebarusan udah survey lagi eh lupa kayak sabuk pengaman barusan udah survey di dekat Masjid Alatif karena kemarin ada request gimana kalau di daerah dekat Masjid Alatif dari beberapa teman yang akan datang jadi kita coba datangin ini Masjid Alatif ternyata ada tadi tempat warung suren suren warung suren di depannya kalau yang di depannya aku kira itu cafe ternyata kantor guys hahaha dan aku coba cari lagi warung suren di warung suren bisa cuma sayang banget di warung suren ternyata tanggal 10 itu mereka biasanya libur dan sayang sekali setiap hari minggu itu mereka libur guys jadi gak bisa di warung suren dan kita sekarang cari lagi di tempat yang lain ikutin guys sampai ketemu hahaha sampai bisa diadain acara di sana kita sekarang coba ke daerah cimbelewit atau sambil ke jalan sambil ke arah cimbelewit kita coba ke sekitaran Cibenying ini Taman Cibenying sebelum ke cimbelewit kita ke Taman Cibenying dulu mana tau ada guys tempat privat room untuk acara meeting terima kasih 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 Nah, tempatnya cukup wow, klasik guys, klasik, bagus dalamnya. Menunya itu ada menu Rp70.000, Rp60.000, lebih dari Rp60.000 juga ada Rp90.000, Rp100.000 bahkan. Kalau kita mau coffee break, kita kena charge sekitaran Rp30.000. Makanan dari Rp65.000, Rp30.000, seperti itu. Nah, untuk di sini proyektor kita kena charge Rp350.000 kalau proyektornya dari sini. Kalau proyektornya bawa sendiri, kita kena charge Rp100.000 untuk listrik. Untuk tempat, free, nggak perlu bayar lagi. Minggu sebelum hari H, kita harus fix tempat dan bayar DP 50%. Ini jadi bahan pertimbangan guys. Mudah-mudahan kita dapat tempat yang terbaik dari yang terbaik. Sekarang kita coba cari di daerah Cimbeluit, karena kemarin ada yang referensiin temen kita, rekan kita dari X-Men, nyaranin di Kalpatri. Kita ke Kalpatri sekarang. Ini di Kalpatri, teman-teman. Ini di Kalpatri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! di Kalpatri, tempatnya, suasananya mantep banget! Pokoknya cocok buat meeting, buat permainan, ngobrol-ngobrol. Wah, pokoknya buat nyantai-ngantai, atau bobernang sekalipun, bisa di Kalpatri. Nah, tadi aku udah nanyain, bisa maksimal di sana 4 jam? Tapi katanya kalau lebih dari 4 jam, harus ngobrol dulu sama marketingnya. untuk menunya, menunya itu paling murah 140.000. Dan itu belum copy break. Copy break ditambah 30.000an. Jadi, wow, lumayan! Dan kalau kita nyawa proyektor, kena 500.000. Kalau misalkan kita bawa proyektor sendiri, kena cas 300.000. Jadi, pilihan nanti kita tanyakan ke rekan-rekan panitia, Kopdar, X-Men. Sampai ketemu lagi di lanjutan dari pertemuan setelah dapat tempat ini. Nanti kan tadi itu udah ada beberapa tempat jadi referensi. Nah, nanti silahkan. Nanti mungkin kita beron book sama teman-teman, dan mungkin dapat satu yang akan bakal jadi tempat untuk kita Kopdar. Nanti kan video-video selanjutnya mengenai acara ini. Mungkin ini ada jeda waktu, karena waktunya agak menunggu, agak lama. Sekarang setanggal 28 dan acaranya tanggal 10. Mungkin beberapa waktu sebelum itu bakal ada vlog-vlog atau video-video yang udah ditayangin di channel ini. Saksikan terus channel ini. Jangan lupa subscribe. Kalau kamu senang dengan channel ini, jangan lupa pencet tombol subscribe dan pencet tombol loncengnya. Guys, terima kasih udah menonton video ini. Kalau kamu senang menonton video ini, jangan lupa subscribe dan pencet tanggal loncengnya. Bahkan share. Mudah-mudahan video ini dapat menjadi informasi buat kamu-kamu semua yang lagi cari tempat meeting atau cari tempat-tempat buat rapat. Rapat sama meeting sama ya. Ya gitu guys. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax